Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Al-Fajar R Dan nama saya Rikirisullah Kami dari tim IONIQ 1 Man 1 Pekan Baru Dalam rangka mengikuti Madrasah Robotik Competition 2020 ini Kami membuat sebuah alat yang bernama MCD Atau Medicine Controller Delivery Alasan kami membuat MCD ini ialah Pada saat ini, dunia sedang dilanda virus yang sangat berbahaya Bahkan mematikan Virus ini bernama Corona Virus Atau COVID-19 Virus Corona ini pertama kali muncul di kota Wuhan, China Pada akhir tahun 2019 Virus ini menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia Termasuk Indonesia Virus Corona semakin hari semakin parah Khususnya di Indonesia Dengan angka kematian yang dibilang cukup tinggi di dunia Yaitu 3,8% Padahal angka kematian di dunia hanya 3,2% Semakin maraknya kasus terkonfirmasi orang-orang yang positif Corona Maka semakin banyak dokter atau tenaga medis yang dibutuhkan Tidak sedikit tenaga medis yang terkonfirmasi positif Corona ini Karena terlalu sering berinteraksi langsung dengan pasien COVID-19 ini Tenaga medis biasanya mengantarkan obat-obatan ke pasien tersebut Mengharuskan tenaga medis untuk berinteraksi secara langsung Hal ini tentu saja tidak efektif dalam menekankan penyebaran virus Corona ini Oleh karena itu kami memiliki ide untuk membuat robot Medicine Controller Delivery Yang berfungsi untuk mendistribusikan obat-obatan Tanpa harus berinteraksi secara langsung dengan pasien Dengan adanya Medicine Controller Delivery Ini membuat pekerjaan tenaga medis lebih ringan Dalam pendistribusian obat-obatan Pengawalan olahraga Waktu perjemur pasien Dan robot kami ini juga tersedia hand sanitizer Serta lebih efektif dalam menekankan penyebaran virus Corona pada saat ini Yang pertama ialah node MCU ISP8266 Node MCU ini merupakan microcontroller berbasis Wi-Fi Yang bisa diprogram menggunakan aplikasi berupa Arduino IDE Dan menggunakan bahasa C Peran node MCU ISP8266 ini sebagai otak dari robot kami ini Yang kedua ialah motor driver L298N Motor ini berfungsi sebagai pengendali arah putaran dan kecepatan motor pada motor DC Yang ketiga ialah motor DC 5V dan 4 rodanya Motor DC 5V ini berguna sebagai penggerak roda pada robot kami ini Yang keempat ialah LCD 6x2 dan modul 12C LCD ini digunakan sebagai tempat penyajian jadwal aktivitas yang akan dilakukan pasien Seperti berolahraga dan waktu berjemur Yang kelima ialah sensor infrared Sensor ini menggunakan prinsip cahaya Yang kami gunakan untuk pendeteksi tangan pada hand sanitizer otomatis Yang keenam ialah mini motor pump Mini motor pump merupakan pompa Yang dimana pompa ini akan memompa ketika sensor infrared tertutup oleh cahaya Medicine controller delivery atau MCD Bekerja dengan cara dikontrol menggunakan HP yang disambungkan dengan perangkat wifi Selain mengantar obat-obatan Robot ini juga dapat memberikan jadwal kepada pasien yang terpapar covid Untuk berolahraga dan berjemur untuk mendapatkan sinar matahari Serta robot ini juga dapat menyemprotkan hand sanitizer otomatis Kami berharap MCD yang kami buat ini dapat menekankan penyebaran virus corona Serta membantu tugas para tenaga medis saat ini Sekian presentasi dari kami Apabila ada kesalahan kata atau dapat menyinggung juri sekalian Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh